Intro Banjir Bandang melanda jalur wisata Dieng, Banjar Negara, tepatnya di Desa Bakal, Kecamatan Batur pada Kamis Siang 3 Februari 2022. Akibatnya arus lintas terganggu banyak kendaraan terjebak banjir, bahkan banyak pengendara motor terjatuh. Meski demikian tidak menimbulkan korban jiwa. Mengutip dari Kompas.com peristiwa banjir bandang terjadi di Jalan Provinsi Desa Bakal, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar Negara. Banjir tersebut disebabkan saluran air sepanjang 250 meter di RW01 Desa Bakal, khususnya RT01 hingga RT04, meluap sampai ruas jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Batur dengan Wonosobo. Dalam unggahan video di akun Instagram at online news underscore IDN, banjir bandang terjadi di jalan yang menurun sehingga menyulitkan para pengendara yang sedang melintas. Sekretaris Desa Bakal, Lukman Roshid, mengatakan, peristiwa ini tidak sampai menimbulkan genangan di permukiman warga karena luapan air terjadi di jalan menurun. Ia juga menjelaskan banjir bandang sudah beberapa kali terjadi karena saluran air yang tidak memadai. Kabit Kedaruratan dan Logistik Badan Penagulangan Bencana Daerah atau BPPD, Banjar Negara Andri Sulistio mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang tersebut. Saat ini, kondisi wilayah yang terdampak banjir bandang sudah kembali normal.